Bab 465 Niksi Abad Tapi seketika mereka berdua lenyap dari mata mereka semua Saat sadar Devan dan Nica tiba-tiba menghilang entah kemana Mereka semua menatap tercengang Entah apa yang sedang terjadi saat ini Apa bisa jadi serangan formasi itu terlalu kuat Sehingga mereka langsung lenyap begitu saja Tapi, ini formasi tingkat berapa Ini sebenarnya formasi teleportasi Hestia yang pertama mengetahui yang terjadi barusan Setelah Devan menghilang, Demitri bisa bernapas lega Dia punya formasi untuk menyerang Tapi serangan dari formasi yang dia punya tidak begitu bagus Demitri tak yakin bisa mengalahkan Devan cuma dengan formasi serangannya Tapi tidak dengan formasi teleportasi Langkahnya adalah memindahkan Devan Dengan begini, Devan tidak akan bisa menggunakan roulette penentu kematian padanya Hestia juga menghela nafas surga Kalau Demitri menggunakan formasi serangan Meski Devan bisa memblokirnya, tapi ada kemungkinan dia akan terluka parah Ya, aku tadi mengaktifkan teleportasi Teleportasi, ini merupakan formasi satu arah Kata Demitri dengan bangga Teleportasi satu arah Kamu bawa mereka kemana? Hestia sedikit mengernyitkan dahinya Kalau Devan masuk ke tempat yang berbahaya, akan jadi masalah besar Tentu saja karena di Atenos, ada tempat yang berbahaya Contohnya hutan binatang aneh, meskipun kebanyakan dari mereka adalah tingkat maksimus, atau di bawah tingkat maksimus Tapi masih ada monster yang di atas tingkat maksimus Kalau binatang aneh itu lebih tinggi dari maksimus, kekuatannya akan jauh lebih mengerikan Mereka bukan hanya sangat kuat, tapi juga dapat mengerahkan binatang aneh lainnya untuk ikut bertarung Kalau jadi incaran binatang maksimus super kuat, Master Nyot saja tidak akan mampu bertahan Apalagi di Atenos, ada banyak tempat yang jauh lebih berbahaya daripada hutan binatang aneh Niksiabat, jawab Demitri sambil tersenyum jahat Niksiabat Mendengar nama ini, Hestia langsung terlihat sangat pucat Dia pasti sudah pernah mendengar tentang Niksiabat Setelah masuk tempat itu, tidak ada orang yang bisa keluar Katanya di sana bukan hanya ada banyak binatang aneh yang mengerikan Tapi di sana juga ada banyak iblis Di Atenos, kalau ada iblis yang tidak bisa melunasi hutangnya kepada Venus dalam waktu yang ditentukan Dia akan dimusnahkan oleh para penguasa Bahkan mereka yang setingkat iblis tingkat tujuh pun tidak akan kebal dari pembunuhannya Tapi itu bukan hal mutlak, ada tempat di mana kekuatan Venus tidak bisa menyentuh mereka Maka dari itu, beberapa pemilik lencana iblis yang akan mati biasanya terpaksa akan dan pergi ke Niksiabat Karena mereka akan aman saat tiba di Niksiabat Itu adalah neraka yang sebenarnya Karena semua orang yang ditemui di dalam adalah iblis Itu adalah tempat yang tidak pun diaturan Sangat sulit untuk meninggalkan Niksiabat Mundur, Demitri tidak melanjutkan pertarungan dengan Hestia Tentu saja karena leluhur Sekte Failum sudah melakukan terobosan Nanti, tetua pertama dan leluhur akan menghancurkan Sekte Cian Lalu siapa nanti yang bisa menyelamatkan Sekte Cian Tapi karena Rowlet penentu kematian sudah menampakkan dirinya lagi Jelas akan jadi ancaman fatal bagi Sekte Cian Kalau orang tahu Rowlet penentu kematian ada di tangan Sekte Cian Pasti banyak orang yang ingin meratakan Sekte Cian Dengan begitu Sekte Cian akan tamat Memang benar, ketika berita itu keluar Banyak Sekte yang siap menyerang dan ingin segera meratakan Sekte Cian Di sisi lain, Devan akhirnya tahu apa yang baru saja digunakan Demitri Bukanlah formasi serangan, melainkan formasi teleportasi Di mana ini, mata indah Nica mengamati sekeliling dengan penasaran Dia melihat seluruh ruangan berlumuran darah Tanah berdarah, bangunan pun berdarah Bahkan udaranya dipenuhi bau darah Apalagi lingkungannya cukup panas dan kering Tapi, dari udara panas ini, ada semburan hawa dingin Sangat bertentangan Devan menggelengkan kepalanya Kalau Nica saja tidak tahu, kecil kemungkinannya Devan yang seorang pendatang baru di Atenos akan tahu apa ini Keduanya terus mengamati Sumber panas akhirnya ditemukan Tampak di sekitar bangunan, ada tempat yang mirip parit Yang mengalir di sungai bukanlah air sungai, melainkan magma Suhu magma ini jauh lebih tinggi dibandingkan suhu magma di Antares Bahkan dari kejauhan, panasnya sudah sangat terasa Jangan mendekat, kalian jangan kemari Saat keduanya sedang bingung, suara wanita yang ketakutan terdengar Mereka berdua mencari sumber suara Kebetulan melihat seorang wanita dikelilingi oleh beberapa pria berbadan kekar Di dada mereka semua ada lencana iblis Ada seorang wanita yang dikepung Haha, aku sudah lama tidak bertemu iblis wanita Aku sedang beruntung Ketiga iblis laki-laki itu menjilat bibir mereka dengan wajah garak Lagi pula, tempat ini panas Ditambah lagi dia sudah lama tidak bertemu seorang wanita Kemunculan seorang wanita ini tentu seperti anugerah dari Tuhan Ketiga iblis laki-laki itu menerkam iblis perempuan satu persatu Mengabaikan teriakan iblis wanita yang memohon belas kasihan Tak lama kemudian, teriakan terdengar Tapi itu bukan teriakan iblis perempuan Tapi teriakan dari iblis laki-laki Mereka diserang oleh beberapa iblis lainnya Tangan dengan cincin penyimpanan langsung dipotong Pria itu langsung ditendang ke dalam magma oleh beberapa iblis lainnya Magma panas melumat tubuh mereka dalam sekejap Lalu tidak ada suara lagi Wanita yang terbaring di tanah dengan wajah ketakutan itu berdiri dengan ekspresi santai Sambil mengenakan pakaian robek Dia lalu berkata Lihat apa yang mereka punya Apa ada makanan Beberapa iblis itu mengeluarkan isi cincin penyimpanan ketiga iblis tadi Dan melemparkan potongan tangan mereka ke dalam lahar Ada sedikit batu hara Beberapa harta karun dan juga makanan Tapi jumlahnya sangat kecil Lagi pula, cincin penyimpanan punya ruang terbatas Sehingga tidak mungkin menyimpan makanan dalam jumlah banyak Saat melihat makanan tersebut Beberapa orang langsung melahapnya Sepertinya mereka sudah lama tidak makan Melihat ini, wajah Nica menjadi pucat Tiga orang baru saja dibunuh begitu saja Tempat macam apa ini? Devan langsung memegang tangan Nica yang lemah Sehingga memberi Nica rasa aman Tiga iblis tadi membagi semua batu hara dan harta karun Di cincin penyimpanan setelah puas makan dan minum Saat ini, mereka melihat ke arah Devan dan Nica Mereka sadar akan keberadaannya Tapi mengabaikannya Segera, lima atau enam orang berkumpul Mereka memandang Devan dan Nica Saat melihat lencana sekte Cian ada di dada Nica Wajah mereka terlihat agak terkejut Dia bukan pemilik lencana iblis Serahkan semua yang ada di cincin penyimpanan kalian Dan nyawa kalian akan selamat Beberapa iblis mengerucutkan bibir Dan berkata seolah-olah mereka bertemu mangsa baru Tempat apa ini? Tanya Devan Kalian sudah masuk kesini Tapi belum tahu tempat apa ini Ini Nixiabad Nixiabad Wajah Nica langsung berubah pucat Nica terlihat sangat ketakutan Dia tahu betul seberapa menakutkan Nixiabad itu Tempat ini setara dengan neraka di Antares Bersambung Bab 466 Batu Hara Api Nixiabad merupakan sarang para iblis Katanya Venus saja tidak akan pernah bisa ikut campur apapun yang terjadi di sini Selain diisi oleh banyak iblis Juga ada binatang aneh yang mengerikan Binatang itu berwujud anjing dan punya sebutan Mayra Mereka tinggal di antara lava dan sangat kuat Kekuatan mereka beragam Mulai dari yang paling rendah sampai tingkat Minerva Malah ada yang di atas dari tingkat Minerva Makanan mereka adalah daging manusia Tapi mengerikan dari Nixiabad bukan cuma tentang iblis dan Mayra Yang paling mengerikan adalah tempat ini tak punya sumber makanan Walaupun seorang master bisa tetap hidepi tanpa makan selama berhari-hari Tapi bukan berarti bisa hidup tanpa makan Kalau terlalu lama mereka tidak makan Mereka akan mati kelaparan Maka dari itu, di Nixiabad Makanan sudah seperti sebuah mata uang Mungkin lebih berharga daripada batu hara Bagi makhluk apapun Bertahan hidup adalah tujuan utama mereka setiap saat Termasuk di situasi yang paling sulit sekalipun Manusia mungkin saja jadi kanibal Tapi mereka barusan membuang jasad ketiga iblis tadi ke dalam magma Hanya supaya mereka jangan berubah menjadi monster kanibal pemakan daging manusia Tapi kalau mereka benar-benar terpaksa dan hampir mati kelaparan Menjadi kanibal memang tidak bisa dihindari Karena mustahil Nixiabad bisa menghasilkan makanan Binatang aneh di tempat ini hantar ada Maira yang tubuhnya terbuat dari tanah dan api Tidak bisa dimakan sama sekali Meski beberapa iblis tadi mengepung Devan dan Nica Mereka tidak langsung menyerang mereka berdua Lagi pula, seberapa kekuatan Nica tidak bisa dilihat hanya dari lencana di dada Nica Tapi saat ini Devan tidak memakai lencana iblisnya Mereka semua jadi makin bingung Apalagi mereka yang masuk Nixiabad biasanya bukan orang sembarangan Bagaimana caranya pergi dari sini? Devan mengabaikan para iblis dan langsung bertanya pada Nica Haha, kamu mau pergi dari sini? Apa kamu sedang bermimpi? Nica tidak mengatakan apa-apa, tapi iblis-iblis itu tertawa Bisa-bisanya sudah masuk Nixiabad tapi masih berusaha keluar dari sini Benar-benar mustahil Saat seorang iblis tidak punya banyak waktu tersisa Mereka akan memilih masuk ke Nixiabad Meskipun mereka bisa terhindar dari kematian Tapi tempat ini tidak diperuntukkan bagi manusia tinggal Bahkan banyak juga iblis yang tidak mau menjadi kanibal Dan memilih bunuh diri ke dalam lahat Hanya ada satu cara untuk pergi dari Nixiabad Yaitu dengan menyeberangi jembatan sirat Sepanjang sejarah Nixiabad Hanya ada segelintir iblis yang mampu melintasi jembatan sirat Mereka yang bisa keluar dari Nixiabad hidup-hidup adalah seseorang yang luar biasa Selain itu, kalau berhasil keluar dari Nixiabad tapi masih belum bisa membayar hutang batu hara pada Venus Sama saja akan mati Maka dari itu, Nixiabad disebut sebagai tanah terlarang di Atenos Bagi mereka yang masuk Nixiabad Satu-satunya harapan untuk bertahan hidup adalah mengumpulkan batu hara untuk menyebus denda mereka Kemudian melewati jembatan sirat Tapi, membunuh seseorang di Nixiabad tidak akan dihitung ke dalam denda dari Venus Maka dari itu, di Nixiabad akan selalu terjadi pembunuhan Bisa jadi karena batu hara, bisa jadi karena makanan, atau mungkin karena mereka sedang marah Dapat dikatakan bahwa tempat ini setara dengan penjara super tempat para pelaku kejahatan kelas kakap dipenjarakan Hei sialan, tidak usah bicara omong kosong pada mereka Bunuh yang laki-laki, yang perempuan, mereka sudah kehilangan kesabaran Tapi, tiba-tiba mata mereka seakan penuh ketakutan Sebab, mereka melihat Devan mengeluarkan lencana Lencana Iblis tingkat 4 Meski Nixiabad tempat berkumpul nih para Iblis Tapi kebanyakan dari mereka adalah Iblis tingkat rendah Iblis tingkat 4 jelas merupakan tingkatan yang tinggi Tuhan, kita salah, maafkan kita Iblis tingkat 4 memang sangat menakutkan sehingga beberapa Iblis berlutut dan memohon belas kasihan Bawa aku ke jembatan sirat, kata Devan kepada semua orang Alasan kenapa dia mengeluarkan lencana Iblis adalah karena dia tidak ingin bicara omong kosong Tuhan, jembatan sirat tidak dibuka setiap hari Sekarang meski kita membawamu ke sana Percuma saja, kata Iblis perempuan Oh, kapan tempat itu bukan? Tanya Devan Tidak tentu, mungkin satu hari, mungkin sepuluh hari Devan mengerutkan keningnya Tuhan, mohon maaf sebelumnya Tapi meskipun kamu Iblis tingkat 4 Mustahil kamu bisa melewati jembatan sirat, kata Iblis perempuan dengan suara yang dalam Dalam sejarah Niksiabat, hanya Iblis tingkat 5 ke atas yang bisa melewati jembatan sirat Tidak ada seorang pun di bawah tingkat 5 yang berhasil lewat Tentu saja, Iblis tingkat 5 pun biasanya tidak akan keluar dari Niksiabat Karena Iblis tingkat 5 berhutang pada Venus Batuhara hingga sepuluh juta Keluar sama saja mati Lebih baik tinggal menetap di Niksiabat Dan saat ini Magma yang awalnya tenang tiba-tiba mendidih Gawat, Mayra akan muncul Wajah para Iblis berubah pucat Kemudian, Devan melihat beberapa anjing dengan tubuh terbakar api dan mata membara keluar dari magma Beberapa Iblis langsung ketakutan dan melarikan diri Tapi, mereka bisa dikejar Mayra Tidak butuh waktu lama, Mayra menyusul Mereka mencoba sekuat tenaga untuk melawan Mayra Tapi mereka tak sedikit pun bisa menembus pertahanan anjing ini Dan kalau digigit Mayra, tubuh mereka akan langsung terpanggang Melihat ini, Devan tidak bergeming Karena orang-orang ini pada dasarnya sangat jahat, makanya panyas mati Devan tidak akan membantu mereka Segera, beberapa Iblis mati di mulut Mayra Tubuhnya terkoyak oleh gigitan Mayra dan hangus karena terbakar Selesai Mayra memakan orang-orang itu, dia perlahan berjalan menuju Devan dan Nica Mereka berukuran sebesar anak sapi, badannya seperti batu, cairan yang keluar dari mulutnya sebenarnya adalah lahat Melihat makhluk ini saja sudah membuat kulit kepalanya merinding Apalagi melawan mereka Nica gemetar Dia pernah mendengar tentang anjing di neraka Mungkin mereka tidak akan terlalu kuat kalau sendirian Tapi kalau bersama-sama, bahkan master yang jauh lebih kuat dari mereka pun akan kesulitan melawan Tapi tetap saja menyaksikan tubuh terkoyak dan organ dalam Serta usus mereka berserakan keluar sangatlah menakutkan sekaligus menjijikan Tapi, di udara tercium bau daging yang terbakar Mayra ini ada tingkat 8 atau 9, bahkan ada yang tingkat caesar Karena mereka adalah binatang aneh yang unik Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan satu tingkat lebih tinggi dari biasanya Belasan binatang seperti mereka dapat dengan mudah membunuh master Freyja dan bahkan termasuk master Nyo Saat ini, Nica sangat ketakutan Kalau cuma dia yang diteleportasi ke sini, dia pasti akan mati seketika itu juga Untungnya, Devan juga datang ke sini dengan dia Dengan kekuatan Devan, mereka harusnya tidak akan kesulitan menghadapi gerombolan Mayra RRGH Belasan Mayra langsung berlari ke arah Devan Devan langsung mengayunkan tangannya dan menghancurkan semua Mayra menjadi kepingan Dalam waktu kurang dari 1 menit, belasan Mayra sudah berhasil dibunuh Saat Mayra mati, tubuhnya alam berubah menjadi kristal merah Ini, batu hara api, bersambung Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih